Dhuha 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 Berasal dari kata Dhuha Yadhuha Dhuhayan wa Dhuhyatan wa Udhuhyatan Asal kata ini Bermakna sesuatu yang melahirkan Ketendraman dan ketenangan Bisa berbentuk waktunya Disebut dengan Dhuha Karena itu Dhuha kenapa disebut Dengan Dhuha karena di waktu ini Kita merasakan keadaan Tentram dan tenang saat cahaya matahari Naik sepenggala Ukuran satu tombak itu Awal naiknya disebut dengan syuruk Karena itu awal Dhuha disebut dengan syuruk Naik sampai kemudian Dua tombak kita rasakan Ketendramannya nikmatnya cahayanya Bahkan dari sisi kesehatan pun Mengandung unsur vitamin yang sangat bagus Vitamin D disitu didapatkan Kemudian dari kata ini juga Muncul kata Udhuhyah Tadi yang belum kita uraikan Karena sempat mau saya akhirkan Untuk membahas ke hukum kurban Apa itu Udhuhyah? Orang Arab menyebut Udhuhyah Ketika menyembeli hewan Yang disembeli di waktu Dhuha Karena itu nanti saat kurban berlangsung Kenapa disebut salah satunya dengan Adha? Untuk memberikan pesan Pada makna yang kedua Dari kata Udhuhyah Ini Dhuha sudah kita bahas Kemudian ada kata Udhuhyah Menyembeli hewan Udhuhyah Yang berlangsung di waktu Dhuha Jadi kalau nanti pas masuk Idul Adha Hukumnya agak beda dengan Idul Fitri Idul Adha Kenapa dinamakan dengan Adha? Kalau mengambil makna Udhuhyah ini Di antara maknanya adalah Proses penyembelihan hewan Yang dilakukan di waktu Dhuha Di awal penyembelihannya Berlangsung di Dhuha Jadi kalau nanti kita ingin tunaikan Solatnya Idul Adha Maka lakukan lebih awal Kalau Idul Fitri Bisa sedikit diakhirkan Ya Idul Adha Matahari naik satu tomba Idul Adha Idul Fitri Dua tomba Di Idul Adha Saat masuk syuruk Di situ dikerjakan solat Lebih awal Jadi kalau sekarang syuruk Jam 6 lewat 3 Jam 6 paling lambat 6.10 6.4 sudah solat Idul Fitri 6.30 silakan Matahari naik dua tomba Kenapa? Karena saat awal Idul Fitri itu Orang makan dulu Karena itu disebut dengan Fitir Dari kata futur Makan Untuk menunjukkan Ramadan telah berakhir Sekarang waktunya makan Karena itu Hukum orang puasa Haram hukumnya Idul Adha Beda Sebelum berangkat Kalau bisa jangan dulu makan Nanti sunnahnya pulang dari sana Atau di pertengahan selesai solat Baru makan Karena orang kemudian Makan dulu di Idul Fitri Ada jendak waktu Jendak waktu Jenjang masanya Maka boleh dia sedikit Dipanjangkan untuk solat Idul Adha Karena ada orang makan Merangkat awalkan Supaya menyembelinya Dilakukan di waktu duha Paham ya? Nah sekarang Baik itu duha Ataupun udhya Pada mulanya Seakar dengan kata duha Kalau kita tambahkan Hamzah di depannya Yang fungsi Hamzah di ilmu saraf Salah satu fungsinya Liizalatil ma'na ala syaih Liizalatil ma'na Lasiq ma'asyaih Jadi untuk Menghilangkan sebuah makna Yang melekat Kepada sesuatu Jadi kalau kita ingin Menghilangkan Menggelincirkan Yang saya sampaikan Sebelum isya tadi Sesuatu sehingga Terlepas dari kita Itu tambahkan Hamzah di depannya Ya hasuna Baik Tambah Hamzah Ahsan Menghilangkan Sesuatu yang tidak baik Sehingga muncul Yang baik-baiknya saja Akrama Dari kata Karamun Karoma Karoma Itu mulia Kalau kita ingin Hilangkan semua sifat Sehingga membuat Diri kita mulia Tambahkan Hamzah Di depannya Gelincirkan Hilangkan Tenggelamkan Sifat-sifat yang tidak mulia Sehingga muncul Kemuliaannya Akrama Paham seperti ini?